Sosok ketua mereka bersama Buto Ijo menghadang jalan mereka. Mau kemana kalian? Ucap ketua perempuan-perempuan Ses Empati. Minggir Baena, bukankah kamu tidak ingin menjadikan Tumpempat El? Rama mengenali itu adalah suara Naina. Hahaha, kamu sudah menipuku. Mana mungkin aku akan membiarkan kamu lolos dan pria-pria itu pergi dari sini? Kalian semua adalah Tumpempat El, sedangkan untuk kamu pria tua, kamu boleh pergi dari sini. Pria tua bangka tidak ada gunanya di sini. Naina menunjukk randu. Aku tidak akan pergi tanpa mereka bersamaku. Jawab randu. Baiklah jika kamu juga ingin M Empati seperti Rama dan yang lainnya. Untuk kamu Rama, baguslah kamu datang sendiri tanpa kami harus repot-repot mencarimu. Aku kesini untuk menghancurkan kalian semua. Ucap Rama. Hei, kamu ini hanya pemuda berdarah manis yang bot nol ha, tidak akan bisa menghancurkan kami semua. Oh iya, aku ingin memberitahukan jika Mertuaku sakit parah, bahwa saja dia dan istrimu itu pergi dari sini, menyusahkan orang saja. Itu pun jika kamu bisa lor nol as dariku. Aku tidak punya istri dan mertua ses empati seperti mereka dan bukannya aku yang tidak akan lolos dari kalian, tapi kalian yang tidak akan lolos dariku. Kita buktikan saja. Ucap Naina dengan sombongnya. Tangkap mereka semua. Perintah Naina kepada Buto Ijo. Buto Ijo itu mengikuti perintah Naina. Ia mendekati randu, Rama dan pria-pria yang dibebaskan Rama untuk jadi tumbuh 4L. Pria-pria itu ketakutan dan berhambur meninggalkan Rama dan randu. Tunggu, kalian jangan pergi. Sangat berbahaya kalian menjauh dari kami. Kalian tidak tahu tempat ini. Kalian bisa tertangkap. Teriak Rama. Aku tidak mau ditangkap makhluk berwarna hijau itu. Seorang pria dengan kulit putih dan terlihat mentereng dibandingkan pria yang lain berlari masuk ke dalam kebun-kebun. Aku juga ikut. Aku juga. Aku juga. Tiga orang pria mengikuti pria pertama masuk ke dalam kebun. Mereka pikir akan selamat bersembunyi di sana. Sedangkan pria yang lain akan mengikuti keempat pria itu, namun dicegah Rama. Kalian pikir, kalian bisa selamat bersembunyi di sana. Kalian akan selamat jika sudah keluar dari desa ini. Tukas Randu. Kenam pria itu urung mengikuti keempat pria tadi setelah mendengar perkataan randu. Pergilah, tangkap mereka. Perintah Naina kepada Buto Ijo. Buto Ijo itu lalu pergi mengejar keempat pria itu dengan langkah cepat. Mas Rama. Tiba-tiba Niken datang, perempuan itu berdiri tak jauh dari Rama berada. Mau apa kamu, Ken? Teriak Rama Nyalang. Kamu kemana saja, Mas? Aku nyariin kamu. Tidak usah bersandiwara kamu, Ken. Aku sudah tahu kebusukanmu. Kamu hanya pura-pura mencintaiku dan menikah denganmu supaya bisa kalian tump empat ilkan, dasar wanita satu bel satu es. Oh, jadi kamu sudah tahu rahasi aku, Mas? Baguslah, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Aku akan segera menangkapmu dan akan aku jadikan kamu tump empat el. Kamu tidak akan bisa menangkapmu karena kamu dan semua perempuan-perempuan di desa ini akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Kamu mau menghancurkan aku dan semua perempuan yang ada di desa ini? Bi, mimpi kamu, Mas? Niken, lupakan Rama. Ayo ikut aku, lihat keadaan ibumu. Saniah tiba dan mengajak Niken pergi. Aku mau beri pelajaran ke Rama dulu, Bi. Biar ketua yang mengurusnya, yang terpenting adalah ibumu untuk saat ini. Akhirnya Niken menuruti perintah Saniah dan pergi. Kamu tidak ikut juga? Lihat sana, mertuaku pasti sedang sekarat. Rama tersenyum kecut menanggapi perkataan Naina. Anda ini Ken dan Bibis Saniah tahu siapa ketua mereka, pasti kamu sudah habis oleh mereka. Ejek Rama. Aku tidak takut kepada mereka, aku ketua semua perempuan yang ada di desa ini. Belum sempat Rama menjawab pertanyaan Naina, Buto Ijo peliharaan Naina datang dengan membawa keempat pria yang lari. Kondisi mereka semua sudah tidak bernyawa. Ia menjatuhkan keempat pria yang sudah tidak bernyawa ke depan Naina. Hei, kalian! Lihat teman-teman kalian sudah tidak bernyawa. Sebentar lagi nasib kalian juga akan seperti mereka. Menjadi makanan BOTU Ijo PE LIHA AERA NKU. Tunjuk Naina kepada ke enam pria yang berada di belakang Rama dan Randu. Makanlah mereka, kamu pasti lapar sudah lama tidak makan manusia. Perintah Naina kepada Buto Ijo itu. Dasar perempuan di empat dampat B! Umpat Randu Randu dan Rama akan mengambil jasad pria yang sudah tidak bernyawa itu. Namun dengan sekali sentakan dari Buto Ijo itu, Rama dan Randu jatuh terpelanting. Buto Ijo itu lalu memasukkan keempat pria yang sudah tidak bernyawa ke dalam mulutnya secara bersamaan. Terdengar suara gemeletuk tulang-tulang patah, Buto Ijo itu memakan mangsanya tanpa ampun. Dari mulutnya keluar tetesan berwarna merah dan berbau amis. Rama, Randu dan ke enam pria yang selamat bergidik melihat apa yang Buto Ijo itu lakukan. Bagus sekali Ijo. Panggilan Naina kepada makhluk peliharaannya. Kalian semua melihat apa yang terjadi kepada keempat pria tadi bukan? Kan? Nasib kalian semua akan seperti itu. Tidak akan. Ucap Randu Hei, kakek tua. Bagaimana kamu akan menyelamatkan diri? Kamu saja sangat lemah. Ejek Naina Padahal sebenarnya ia tahu Randu bukan pria sembarangan yang mudah dikalahkan. Sadi saja sampai terluka parah setelah es empat mtet yang ia kirim kepada Randu dan istrinya berbalik kepada dirinya sendiri. Pria-pria yang berhasil mereka bebaskan muntah-muntah, mereka tidak tahan melihat Buto Ijo membuang sisa-sisa tulang-belulang yang ia makan, ditambah tetesan darah yang keluar dari mulutnya. Ketika Buto Ijo mendekati Rama dan yang lainnya, tiba-tiba ada kekuatannya kasat mata membawa pergi, Rama dan Randu. Tiba-tiba saja mereka berada di depan rumah Randu, dengan seseorang memakai pakaian serba putih dan penutup wajah. Sepertinya orang itu yang membawa Rama dan yang lainnya pergi dari desa Sumber Ejo dan kini berada di depan rumah Randu. Terima kasih, sudah menyelamatkan kami dan keluar dari desa Sumber Ejo. Orang itu mengangguk lalu pergi, ia berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Kalian tidak apa-apa. Tanya Randu. Iya, embah. Kami baik-baik saja. Jawab salah satu dari pria itu. Baguslah. Kalian tidak apa-apa. Tapi kita belum mengambil cincin di tempat pemujaan, embah. Tukas Rama. Tidak apa-apa. Kita bisa mengambilnya lagi. Bukankah yang terpenting menyelamatkan sebuah nyawa daripada mengambil cincin terlebih dahulu. Benar, embah. Tukas Rama. Tak lama kemudian pintu terbuka keluar dari dalam rumah Mbok Darmi. Bapak sama Rama sudah pulang? Tanya Mbok Darmi. Sudah, Bu. Kami juga bersama beberapa pria yang lolos dari sana. Jawab Randu. Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk dulu. Kita bicara di dakamu saja. Ajak Darmi. Rama, Randu, dan keenam pria yang selamat masuk ke dalam rumah. Pak, apa tidak dipagar dulu rumahnya? Mereka mungkin akan segera datang ke sini kalau tahu kalian ada di rumah. Iya, Bu. Bapak akan memagar rumah dulu supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Pak Randu berdiri. Randu mengambil air wudu. Tak lupa ia mengambil air dan memasukkannya ke dalam botol air mineral. Randu lalu berzikir di kursi panjang yang ada di belakang rumah. Pria tua itu memejamkan mata. Ia sangat kusuk membaca doa dan berzikir. Angin berhembus sangat kencang dari arah hutan yang berada di belakang sumur. Terdengar suara arangan dan oman seperti suara binatang buas. Namun Randu sama sekali tidak takut atau terpengaruh oleh suara itu. Setelah suara arangan dan oman itu menghilang berganti dengan suara perempuan tertawa. Tawa itu cukup membuat Randu merinding. Randu tetap bergeming. Ia yakin itu semua hanya tipuan dari mereka supaya Randu menghentikan zikir dan doanya. Setelah beberapa saat, Hembusan angin kencang dan suara-suara itu pun menghilang. Randu meniupkan ke dalam botol air mineral itu doa dan zikir yang telah ia panjatkan. Pria itu lalu bersiap berkeliling rumah untuk menyeramkan air doa supaya tidak ada makhluk halus yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Randu mengucap basmalah. Ia lalu menyeramkan air doa mengitari rumah sampai tiga kali. Banyak sekali makhluk halus yang ingin menembus pagar gaib yang dibuat Randu. Makhluk-makhluk itu pasti kiriman untuk menangkap Rama dan mengambil kembali pria yang akan ditump empat elkan. Namun, seluruh tubuh Randu merinding hebat, ia belum pernah ataupun menghadapi makhluk halus sebanyak itu.